Untuk menghadapi krisis pangan akibat dampak dari pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Sigi menerapkan dua skema ketahanan pangan bagi masyarakat selama menghadapi masa pandemi. Dua skema ketahanan pangan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sigi untuk menghadapi masa pandemi COVID-19 adalah melalui backup dengan menggunakan dana desa untuk membeli beras langsung dari petani lokal yang ada di desa masing-masing sebanyak 2 ton dengan mengikuti harga pasar untuk disiapkan sebagai cadangan pangan di desa itu sendiri. Untuk mendukung upaya tersebut, Bupati Sigi Muhammad Irwan Lapata mengaku telah menyiapkan anggaran mencapai 2 miliar, namun pihaknya masih menunggu kesiapan dari masing-masing desa serta kondisi dalam beberapa waktu ke depan yang kemudian akan disesuaikan. Konsep kedua yang saat ini sudah dijalankan pada setiap desa yakni penyiapan hingga pemanfaatan lahan seluas 3 hektare di masing-masing desa yang hasil bominya diperuntukkan bagi masyarakat. Melalui dinas pertanian, lahan 3 hektare yang akan dikorini oleh penyuluh bersama pihak desa akan ditanami bahan pangan yang mudah didapatkan dan tidak membutuhkan banyak air dengan jenis horticultura. Masyarakat di kawasan desa tersebut dengan sendirinya, dengan jumlah yang diambil secukupnya tidak mengambil lebih di masing-masing desa dengan lahan 3 hektare. Nah ini harapannya untuk melakukan penguatan ekonomi desa karena hampir rata ketika COVID ini misalnya para petani, para masyarakat-masyarakat kecil lainnya ya tentunya ketika mereka berjualan di pasar, mereka berjualan di tempat-tempat lain hasil bominya mereka jarang laris dan habis kadang-kadang 10 mereka bawa ke pasar, untung-untung ada satu yang terambil misalnya seperti itu. Dua skema tersebut adalah kebijakan untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi masyarakat Sigi yang was-was dengan dampak virus COVID-19 dalam sektor pangan. Mohamad Sobirin, kontributor TFR, Sulawesi Tegah Terima kasih.